apa? mahal cewek yang jalannya jik-jak yang lompatnya kijak empat semakin lu banyak nongkrong, semakin lu bisa kalau lu aiming for something, jalanin aja adepin prosesnya, karena apapun yang lu terima selama diproses itu mungkin gak lu yang harapin, tapi percayalah di saat lu ngelakuin sesuatu pake niat lu sendiri Ispira AudioCast, tepat kamu mendengarkan perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Hai, aku Salma dan kali ini kamu lagi mendengarkan Ispira AudioCast dan aku hari ini akan ngelugulin banyak tentang public speaking nih terutama buat kamu yoters yang belakangan lagi ngerasa kemampuan public speakingnya perlu di improve atau mungkin kamu nyadar skill dan passion kamu di bidang public speaking nah, pilihan yang tepat untuk mendengarkan Ispira AudioCast kali ini dan aku juga gak sendirian aku ditemenin sama narasumber yang kepebal banget untuk kita ngobrol-ngobrol tentang public speaking dan aku ditemenin sama Coki Ber oke, dan aku kali ini juga ditemenin sama dua pakar ya betul iya, gak, gak digituin ngetes-ngetes lebar lebarnya cukup gak gitu cukup nah kok gue makannya gue iya aku tetap pengen menutup mulut aja oke, dan halo intro dulu kali ya iya, gue mau kenalan nih oke oke, dan aku mau ngobrolin tentang public speaking dengan dua tokoh, dua pakar yang inspiratif banget ya iya, bener, amin iya, denger-denger juga udah sering ngisiain ya webinar-webinar kementrian ya amin, amin bentar, bentar, bentar rencana kemenahan sih kemenahan ya ladi saya baru senapan ini oke gak, gak kayak apa, kominfo gak kominfo suka semuanya suka lah semua kabinet yang depannya kem-kem-kem memang suka banget emang semuanya kem-kem kementrian kan depannya kabinet gitu iya, maksudnya gak suka ya kan iya, bener oke, dan memang sudah terlihat ya dari our podcast nih naruh sumber kita nih emang cocok banget untuk memberikan inspirasi mengenai public speaking iya, cocok lah, cocok cocok banget lah kita kompetable lah untuk hal-hal kayak gini ini nanti serius ya gak boleh bercanda ya iya, harus serius, harus serius tapi kalau udah serius jangan tiba-tiba bilang gak bisa jalan bareng kalau saya sahabat jangan aduh gue cuma anggap lo temen gitu ya iya temen ko masuk maksudnya masuk ke rumah kan maksudnya masuk ke rumah ngobrol gitu ketemu nyokap kan mama ini sahabat aku gitu gak perlu gitu dasar cowo-cowo takut komitmen aduh karena apa? karena saya gemini virgo gak? bukan ini berarti virgo ya? iya iya virgo tuh kata nya ini ya pelin pelan dalam memilih gitu virgo tuh lebih ke perfeksionist gitu tuh orangnya itu lo virgo umpun saya virgo mantan saya juga virgo ah gak perlu ada yang tau kayak gaya bahasa sama mantan lo mantan lo apa? orang apa ya gue lupa lagi skorpio skorpio mantan lu tuh enggak Leo mantan lu Leo ya bukan 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 Libra kayaknya deh oh Libra penuh pertimbangan penuh pertimbangan setelah emang dia punya toko oh toko nimbang berapa nih gitu berapa kilo nih gitu kan pertimbangan gitu masa pertimbangan hidup gitu loh oh pertimbangan hidup tanpa pertimbangan toko bukan bilang 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 oke dan sekarang kita kedatangan Cokiber wey terima kasih yang on tap udah mengundang kita belum dan thank you semuanya belum tapi bisa bedain belum kalo disini gue Coki gue Beril iya iya boleh iya mau siapa sih iya bener ah gue Beril gue Beril nih Coki jadi Cokiber Coki Beril pengen rebranding sih jadi Beril Cok gitu kan beril Cok gitu gue rasa gak fair aja gak laku jadi tuh berarti udah tandemannya tuh namanya Cokiber gitu iya Cokiber ada yang protes gak kenapa sih Cokiber kenapa gak Bercok atau siapanya Parcok gitu kan ada itu Parcok parang kocok deh minyak tuh minyak tuh gue tau tuh parcok deh dar dar jaman dulu kayak berarti ini Cokiber ini udah ini ya udah sahabatan banget ya banget kita tuh emang dari awal tahun 2000 kita tuh emang udah bareng-bareng terus besti ya gak sih besti itu tuh dari tahun 2000 waktu itu berarti kalau sekarang udah 21 tahun alhamdulillah ah ya 98 dong lahir kita udah 98 ya terus oh maksudnya sahabatan 2000 ibu oh ibu bercanda oh bercanda ibu bercanda gua gua udah briefing briefing dulu komeden canda kita tuh duo jadi coba duo apa yang lu tau di Indonesia coba semang kak ih baru banget ya siapa cowo-cowo duo siapa cowo-cowo duo kita tuh lebih ke apa gitu kok gue tidak terfikir ya kayak yang host-host duo gitu kayak cokiber udah top of mind gak sih parah banget kaya bismillah Komisaris True Conek terus Conek terus Vincent Desa gitu enggak kita lebih ke Jako Imaru emang duet bagus siapa tau kita bisa apa ya membanggakan Indonesia gitu kan oh ya ampun banyak ya oh gitu enggak kompa kan? enggak itu berarti gaya kayak gini-gini enggak ya Naruto Wibu kita baru bikin itu 3 hari lalu 3 hari lalu? kalau langsung diterapkan ya baik berarti emang kayaknya kalau dari tadi gua ngobrol tuh lu udah sering gitu mengisi acara-acara gitu acara nah cuma nggak kehitung aja keren baik acara apa? terakhir sunatan? bukan apa tuh? jawab dong orang ngelembar ini harus ger ya kita tuh sekarang jadi buat ban ya kita tuh pensi dulu pas sebelum pandemi sering buat pensi nah Salma itu dulu pernah jadi audiensnya kita nah waktu kita nge-MC di ada sebuah acara di kuningan kuningan pensi musik gitu pentasennya ada ada gay star-gay star gitu kayak ada yang mau jawab quiz nggak? ini orang dateng tau emang Salma tuh house quiz ya house quiz waaah waktu itu Salma tuh teriak woy gua woy bukan, bukan, bukan takut banget kan iya iya Salma naik panggung tuh wongnya wangi menyanyi Salma abis bakar-bakar menyanyi iya abis ngelayat emang hahaha itu di kuningan CT acara apa? gua lupa haul akbar ya? atau apa sih? bukan 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 itu MLM apa kabar kalian? luar biasa dasyat gitu MLM berarti kalau MLM berarti malem ya? ya bener kalau siang kan siang SMG bener MLM kan malem gitu ya oke MLM tuh ini ya? yang punya acara fixeram gitu bukan eh ini nama penontonnya apa? panggilannya? penonton yang kebetulan ini Yoters kebetulan oh Yoters iya kalau Cokibur apa? baru dibikin ya? baru-baru tadi 2 jam lalu waduh apa nih? kalau Cokibur apa? Cokers atau apa? ih Cokers mau ke dia doang dong oh iya betul backers hahaha kalau gak sih lebih ke gak ada sih kita gak ada panggilan-panggilan kayak gitu kerabat Cokibur mungkin belum ada yang buat oh mungkin bisa jadi inspirasi ya dulu pernah ada apa tuh? Cokibur apa sih? Cokibur official fan oh keren followernya 5 hahaha itu dari seluruh Indonesia loh kebetulan tau gak? eh ada satu dari Azerbajain Baijan Baijan Dari Atambua gak? Atambua 2 A3 nya lagi tadi Indonesia sama Laos 1 Laos 1 ya oke dan berarti tuh apa benchmarking lo mungkin kedepannya Cokibur akan jadi agama enggak ya? hahaha serem banget nih pertanyaan kantor ini ya muset dah pertanyaannya hahaha tiba-tiba beril beril gitu gitu kita pengen jadi media kali ya media gak tau ya gak tau ya kompak kan kompak bentar bentar ini kantor yang nontek nih warnanya putih-putih lampu-lampu kayak gini kayak lagi pengen ditanya-tanya di ini ya apa? di luar negeri? apa tuh? kayak intel-intel gitu kayak lu dari mana gitu-gitu kok mana sih mas? hahaha lanjut lanjut motong-motong lu wih dari tadi awal ini lu lanyain gitu mau jadi agama dia apa lu? oke oke ini lu serius ya? serius serius tapi janji gak ninggalin iya bener iya janji ya maksud kamu whatsapp juga iya aku udah bales kamu gak ngerti deh kesalah sama kamu bentar waktu ini kecamatu gue disini terus 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 lanjut gue ngebuang waktu kita berapa detik lu harusan untuk keliling barukan oke jadi sebenernya tuh emang journeynya tuh kan awalnya dari pensi-pensi dan acara-acara musik gitu ya bener gak? bener ini ya tokpet BTS ya enggak itu aduh gak dapet lagi iya harus ger lah WIB WIB paket COD meledak langsung di tempat astabit eh bisa ke pert... dan ngalihin gitu ya lagi itu tokpet BTS atau BDS ini pancing jenya iya journeynya awalnya dari mana sih? waktu itu sebenernya tuh awalnya tuh ada kompetisi aplikasi gitu nah terus dia ngadain kompetisi live yang tiap minggu penonton yang paling banyak dapat hadiah bigo bukan waktu itu bego bogo waktu itu kayak iket-cek karena waktu itu gue sama dia ada temen sekelas temen sekelas di kampus kan waktu itu kayak oh yaudah ya aku di mana? di Columbia waktu itu kenapa lo milih gue waktu itu? iya gak tau sama aja coba kenapa sih cok itu akhirnya milih Beryl kita pengen tau loh sebenernya kok gitu dipikir-pikir gue milih ya oke gue cuma kan gue cwek ya orangnya dipikir-pikir waktu itu gue lagi sendirian gue lagi jalan di kampus terus kayak ada sampah nih di video oke kita bikin acara yuk ini enggak tadi bertiga pengen bertiga sama temen gue namanya Daus Daus cuma karena si Daus ini cuma kan kalo di tadi pengen bertiga abisnya tuh bertiga si acara itu tuh punya persyaratan harusnya tiga orang ooooh cuma sampe tiga sebenernya iya cuman si temen gue Daus ini kan si Rajin ooooh Daus ini si Daus ini si ngomong ya iya si ngomong gue kira karena tau mini ya Daus mini bukan saman tari anak nasional ya iya akhirnya gue mikir kayak yaudah gue ngajak dia namanya Coki Bear enak kali ya itu tuh kondisi waktu itu gue lagi kayak nongkrong sama temen-temen gue dia kan gak diajak kan ooooh dengerin gue nongkrongnya tadi kan dia bilang nongkrong sama cewek-cewek kebetulan oh ya ampun besi kayak aduh dengerin gue apaan sih apaan sih gue ngeliat dia ganggu nih anak gitu kan jadi waktu itu lagi karokean di Detos oh Detos jadi tuh kayaknya tipikal kalian tuh kayak Coki Bear kalo ada opini kayak yes queen gitu gak sih iya bun iya besti yaudah gue bikin aja namanya Coki Bear akhirnya gue live berdua sama dia kebetulan ada temen gue yang notice temen kampus gue oke kayak ini orang pas live kayak biasa aja biasa aja terus diajakin nge-MC di kampus kita sendiri di fakultas kita sendiri terus yaudah mulainya dari situ waktu itu acara awal tuh waktu itu acara awal di kampus acara opening sebuah kompetisi olahraga sefakultas openingnya tuh di kantin di kantin kantin kantek, kansas gue apa tuh bukan 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 oh kantrek kantin rektor itu kant rektor sih gitu oke akhirnya yaudah responnya alhamdulillah bagus jadinya yaudah coba dong coba dong di closing gitu karena closing kan skalanya lebih gede kan biasa kan yaudah jadi kita nyoba disitu gitu waktu itu sih bayarannya langsung gak sebut aja ya awalnya temen saya bercanda nih temen saya bercanda oh udah mulai 30 juta loh oh 30 juta masih yang itu dong efek oh tapi tambah ya di efek dam badum tus gitu tapi beneran itu kok pake apa 30 juta enggak dong yang 30 juta tuh baru bulan lalu ya oh bahi parah lo jebut-jebut kaguk 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 bercanda kan bercanda kan maksud beneran gak mungkin lah maksud bulan lalu udah gak mungkin lah iya gak sih aduh ya ampun terus berarti dari situ kayak lu tuh berarti bisa dibilang lu growing karena disadari dengan lingkungan lu gak sih kayak orang-orang tuh menotis skill, fashion iya sih kayaknya dari orang lain ya iya gak sih alhamdulillah ya terus waktu itu ya ada MC terus yang isinya tuh salah satu perwakilan-perwakilan BEM sekampus dan kita nge-MC disitu apaan? ada sekampus BEM-BEM MC sama gue yang mana? ada yang di auditorium dan disini tuh BEM-BEM sekampus terus kayak oh maksudnya MC-nya kita oh MC-nya kita iya itu sama, kalo gak salah sama siapa ya? petinggi, siapa gitu kalo gak salah? yang kita cengin itu loh terus patunya keren nih gue gituin oh iya iya tau itu waktu itu ada kalo lo tau itu presenter CNN oh iya siapa tuh? Hanum-Hanum, Kak Hanum oh oke bareng sama dia juga MC-nya jadi powernya tuh disaat kita nge-MC di kalo itu kan acara se-fakultas yang tadi gue ceritain kan? ada upil gak disini? gak ada gak ada waktu itu nge-MC se-fakultas doang kan? abis itu kayak tiba lah saatnya kita nge-MC yang skalanya lebih besar di satu kampus itu banyak kan berarti audiensnya seluruh fakultas kan? terus kayak dia ngeliat nah pas itu alhamdulillah kita lagi bagus mungkin ini berarti nge-MC OKK? enggak? bukan waktu itu eh OKK juga sempet ya? enggak belum cuy di-cancel kan? sempet? oh gak jadi ya? gak jadi tapi dari tadi ngomongin kampus-kampus tapi gue liat tau gak sih lo tuh lo kampusnya dimana? oh di ini universitas apa? itu universitas indonesia universitas indonesia universitas indonesia ya kapal lo gue hahaha dikluarin lagi keras banget gue hahaha kenapa kan bisa nge-walk oh kayak tau gitu sih gue harusnya lu tuh dress code-nya putih-putih nih ngapa nih? genderang ui kan? oh iya maaf banget kalian kayak gitu kita pake lakban hitam waktu aku ngaku ui lu kan pnj hahaha emang gak pnj ada anak pnj gimana ya? apa? emang bareng sama juga jakuni eh gak usah sombong ya lu kan D3 hahaha santai kalo misah kan ntar ngomongnya sama Salma hahaha oke berarti dari lo akhirnya maksudnya bertumbuh gak sih dari lo MC yang acaranya ya isinya temen-temen lo doang terus ke skala yang lebih besar sampai waktu itu ya yang tadi lo udah bridging-in di awal ya kita ketemu di eventnya ui juga kan waktu itu kan kayak musik galeri gitu ya itu itu melfton lo juga gak sih maksudnya? bisa dibilang kayak gitu gak sih? bisa dibilang gitu ya karena dari guestarnya aja tuh lebih lebih oke dari yang lain-lainnya ada guestar internasional juga gitu? iya ada beach fossil beach fossil jirayut enggak ya? hahaha ada Boy Pablo gak sih? bukan gak ada OPMR waktu itu tuh hmm terus ada sore gitu sore ada Danila gitu dan dapatkan tiketnya kita sebutin semua nih kita ketua eventnya nih tapi jadi kangen pensi gitu ya maksudnya acara-acara offline gitu kangen banget pengen sih pengen pengen gue bungkus-bungkus lagi makanan yang disitu kan gue pulang iya iya kalau online kan gak bisa bungkus kenapa yang mau dibungkus makanan gak bisa bener biayain aja gue mendukung kan iya mendukung-dukung banget tapi kenapa ya makanan pensi tuh gak pernah pagi sore gitu ya nah itu jadi pertanyaan sebenernya wah pagi sore selain makan ayam pop bisa 300 ribu hahaha tapi waktu sawar buka loh pagi sore emang-emang buka lewat doang kan iya bener-bener iya makanan-makanan event banget lah hokbe hokbe yoshinoya riders kita perlu disebutin ya? gak usah oh gak usah walaupun waktu itu minta sofa warna pelangi ya? iya sopa warna pelangi walaupun waktu itu minta satu cewe dari ini buat jadi elo maksudnya oh request ya coki deh aduh syaratnya harus pake halter tank biasanya tuh oh gak gitu sih top top H&M biasanya tuh enggak sih pulain berah aja lah pulain berah sama aja sama aja oke berarti ini di luar dari perbungkusan itu itu passion lo ya? berarti enggak ya? enggak gue passion gue ngemsi aja lah ngobrol gitu ngobrol gitu ini pasti abis ini berisi ngomongin passion ya? enggak passion ya? saya tahu saya tahu ada abang kayak MC aja oke dan ya meleson lu dan sampe lu pada akhirnya sekarang juga menjadi announcer di salah satu radio swasta Jakarta gitu betul oke frame time ya? oh amin 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 juga dong mas ya amin kenapa? aduh ngapa sih di racun tuh abis ini barusan tuh salma ya jangan-jangan gue mau makanan yang tadi kasih nah itu racun ya? ya itu apa gue jangan lakukan eh lah gue anjing lawak mulu itu udah bulu perindunya itu udah bulu perindunya perindu biarin maki itu digantungnya kagol lah ditahanin ditahanin tadi nanya pasal emang udah ini pengen jadi announcer atau emang kayak wah ada peluang nih gitu jujur dulu pas kuliah gue sama Coki jadi penyiar di radio kampus RTC RTC waktu itu gue penyiar ya tapi banyak tau ya kan udah tugasnya nah waktu itu sempet jadi penyiar di radio kampus gitu kayak gue ngerasa ya deh coba aja deh soalnya diantara semua UKM bola gue sih jago kan basket gue sih main coba deh yang ngomong gitu kan soalnya dulu pas SMA gue pernah diundang sama satu radio gitu jadi dia ada program after school gitu lah nah terus abis itu kayak coba deh lagi gimana bang apa kalau gue tau ini di ini ini gak apa-apa menyebut merk ya gak apa-apa waktu itu apa sih dreamers oh dreamers oke 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 gitu abis itu yaudah kayak gue coba lagi nah Coki ini junior gue di kita seangkatan di kampus tapi ini junior gue di UKM Radio oh kalau di UKM Radio ya kalau di kampus ya dia yang di bawah 2 oh tak kalah nah sini lu beli roko dong beli roko dong beli roko dong 2000 pertama lah si***er dateng nih kok gue malah ngakuin boleh ngomong kasar dong si***er sama aja ya gitu terus kayak akhirnya kita punya program siaran di RTC itu RTC gue ceritain waktu gue di RTC gimana gak? namanya program waktu itu Lantai Dansa Lantai Dansa itu ngapain Lantai Dansa? Lantai Dansa tuh kita muterin lagu-lagu yang dansa masa sih? iya kayak waktu itu banyak banget tuh itu kan tahun 2016 ya kita muterin tuh lagunya Chrisye Chrisye yang Eva Celia belum keluar belum keluar gue kayak gitu-gitu Lantai Dansa oh kita pernah bawain Dis Korea juga playlistnya Dis Korea mau gue ceritain gak gimana waktu gue di RTC dulu? udah ya tadi itu lu gak usah inupat salah dong ini ya ini ya berarti berarti Beryl tuh si ide ya si banyak gerak emang si banyak gerak oke dan sambil di Borgo lagi tapi gue nyesel sih waktu itu gue nyesel sih gue akuin nyesel masuk RTC? bukan ya bisa lagi oke 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 dan ya itu berarti jadi dasar lu juga sekarang lu jadi announcer ya dan denger-denger lu per hoursnya itu di angka 2 juta sekarang ya per jam? iya kata siapa? jadi apakah berapa? kata siapa? 10 juta setahun setahun ya? iya setahun 10 juta? jadi udah masuk satu jam loh oke konsepnya emang cokibar ini nyayur ya ya emang kita suka lodeh ya apaan sih? nyayur gue kira lu mau serius gitu di bercandain di belokin lagi emang suayur lu deh gitu iya sama ya enggak kalau per jam ya ada suara anak kecil pak sumpah waduh itu anak kecil oke gak bapak ini sekarang kita masuk jadi gak dihirauin gak? kalau per jam kayak gitu mah yaadalah cukup lah cukup-cukup untuk beli rumah di daerah BSD BSD oh itu parung panjang parung panjang katanya Cilodong iya tapi sekarang lu terang ngomong Cilodong iya cadel D apa cadel D kayaknya gak tau deh tidak gitu Cilodong gitu ini Cilodong dilet satu jam oke kita bersama dulu berarti cita-cita lu adalah bisa DP rumah di BSD smart door ya iya smart door iya smart door tapi pas pimpinnya dibuka udah kayu semua di gujur bagus di pintu doang rumah-rumah yang langsung masuk tangga gitu ya iya gue kebanyakan nonton tiktok property memang oh iya gue juga tuh gue seru tuh kalau gue pengen rumah itu ada pilar 2 gede depan terus mobilnya muter kayak gitu aja itu bukan polisi pak lebih nganteng polisi ya kayak rumah sinetron aja rumah sinetron jadi gitu Cokci tiba-nya rumahnya tuh kamar tuh ada tiang-tiang oh ada tiang emang inspirasinya sel penjara iya misalkan banget iya cita-cita apa tadi nanya ini ya Cokci cita-citanya mungkin kayak 2 tahun lagi kayak pagi-pagi mau minum apa Den gitu oh eh itu dari kecil kan oh dari kecil oh keren nanti 2 tahun lagi dari kecil oh dari kecil kaya sorry 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 Den itu lu yang ngomong kan sorry sorry Den udah siap syarapannya deh kita udah ngomong kan sorry gue ngeremehin ekonomi lo gue juga suka desal Dian bahas-bahas ekonomi ngomongnya barusan sorry gue ngeremehin ekonomi lo tuh kan dia kepikiran sekarang sorry sorry please gue ngomong misul itu sorry gue ngeremehin ekonomi lo gue tau lu kureng gitu ya kureng tapi sebenernya tuh ada skill gak sih yang dibutuhin nih sebagai seorang announcer apakah skillnya tuh harus bisa SSI gitu SSI ketika login MC SSI LO nya gitu enggak ya oh SSI tuh apa speak speak iblis wah iya kok gitu kan iya kok lahir tahun berapa sih iya ini udah masuk ke topik public speaking ya ini udah masuk ke udah waktu lu jelasin biar yang nonton pada tau lu dong sekali-sekali gue mulu lu dong tapi kayaknya gue ngeliat sih coki lebih wise sih ya kayaknya nih ya emang tuh awalnya tuh kita juga gak nyangka kan bisa kayak gini tapi ada yang mau disampein gak sih buat yang nonton sekarang kalo public speaking kebetulan emang cocok kebetulan emang cocok banget topiknya sama gue jadi kalo public speaking kalo menurut gue oke karena kan kita basicnya gue sama Beryl ini emang kuliah komunikasi ya kan yes jadi dia pun disitu diajarin misalnya gue ngomong ada namanya tuh kampus gue namanya tugas olah suara oke ada olah suara kayak misalnya lu harus pake rendah tinggi terus ngomongnya pake perut ya kan jadi perut aja yang ngomong lapar 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 gitu Salma bahkan gak nangkep bercandaan loh iya bentar 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 gue lagi ngeliat ininya juga oke terus kayak iya ada tugas karun boleh diulang gak? sama iya ada tugas kuliah tugas suara ya kan kita ada juga matul tentang radio radio grafer tentang film bahkan dokumenter atau apapun itu semuanya yang berhubungan komunikasi yang ngasih tujun ke lapangan kita tau tapi kita D3 D3? iya langsung ya berarti ya real gue tegesin gue tegesin lebih ke ilmu-ilmu apa sih public speaking gak? iya kan belajar tapi kalo lu kalo misalnya di panggung gitu ya gimana cara lu bisa menekankan public speaking lu? nah selain dari suara gitu dan selain dari materi yang lu dapet di perpilihan eh thank you buat Coki sama real sama kayaknya gue suka nonton gitu juga kan di digital gitu di Youtube nonton apa nonton apa tuh kalo boleh tau tuh video apa tuh harus jelas cowok sama cewek ngobrol ngobrol oke habis lanjang lanjang muka tapi tau kalo pake topping kan siapa gitu kan iya siapa aku gak kenal gitu iya kan ngobrol ya gue merhatiin kayak oh artikulasi ternyata A, I, U, E, O ya kan ada latihannya juga misalnya papi eh tadi aslinya emang gak lho gak lho dingin lho terus abis itu yaudah belajar dari situ terus gue dapet pelajaran dari pas gue kuliah juga seolah suara pun sekarang gue dan kita di radio itu juga diajarin sih dapet pelajaran dikit-dikit humming gitu ya terus apa olahraga buka gitu tapi tapi jujur ya kita tuh kan ibaratnya kalo nge-MC tuh kita gak terlalu kepake yang kayak buh buh gitu gitu yang latin-latin tuh gak terlalu kepake cuma yang selama ini kita pake tuh adalah gimana cara ngebangun mood gimana caranya nanggep audiens tuh kayak kata orang kayak udah lo liat alisnya aja biar gak biar gak itu terus kayak apa namanya di saat lo public speaking kan ibaratnya lo ngomong di depan orang kan yes ee kita tuh nganggepnya bahwa kayak kalo misal pasti ada pertanyaan kayak kak lo tuh pernah gak sih kayak lost gitu becahanan lu lost kayak segala macem tektokannya misalkan salah satu ngelawak tapi gak nangkep atau gak jokesnya kurang itu biasanya gimana cara kita ngadepin itu tuh kayak apa ya ee anggap aja itu kekurangannya maksudnya kekurangan itu justru dibahas kayak gitu kan kurang ada yang lain gak? biasanya tuh malah bikin ketawa kalo semakin dibahas kayak gitu-gitu jadi kayak seolah-olah tuh mood kita bukan down jadi semakin naik karena menurut gua energi kita nge-MC di atas panggung itu dapet dari interaksinya penonton kalo penontonnya gak ngapa-ngapain kalo penontonnya diem aja segala macem kita malah sebenernya mungkin mungkin ada beberapa MC yang malah down gitu sebenernya down dan kadang kalo misalnya off-air gitu ya kalo di atas panggung ini sih pengalaman gue aja ya iya kalo misalnya di atas panggung kayak lo misalnya nge-MC di daerah mana lo pun harus tau oh audiens lo siapa sih audiens lo kayak misalnya oh lagi nge-MC di Pamulang oh lagi nge-MC di Jakarta Selatan oh lagi nge-MC di Depok ya kan lo tau nih budaya daerah sana gimana sih misalnya trek-trekan misalnya suka nongkrong di warkop kalo enggak suka ke cafe-cafe kayak gitu sih jadi lo bisa relate sama audiens lo kayak gitu sih jadinya apa yang lo sampein itu juga nyampe ke audiens lo kalo misalnya offline kalo misalnya online gitu misalnya kayak podcast, radio kalo itu kan audiens yang memilih kita ya kan? menurut gue kayak gitu kan kalo misalnya di offline gitu kayak di panggung kan otomatis kita yang harus menyesuaikan ya kan iya kan kayak gitu ya kayak berarti lo juga maksudnya sebelum kayak lo misalnya nih for example lo mau nge-MC misalnya di parung panjang gitu lo mempelajari kultur parung panjang iya bener mempelajari kultur begal emang parung panjang banyak begal tuh? sempet temen saya ada kabar oke sama misalnya kayak lo beli part-part motor yang perintilan tuh disana banyak oh berarti relate itu justru di bahan makanya saya kasih tau kan saya tau banget sama panci-panci yang ngorengin yang gede ada di parung panjang nah kalo orang jualan ember gebor oke kalau ada perang ngomong ya tukang ember 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 gitu jadar jadar oke kayak gitu lo sebelum nge-MC nih kalo lo tau nge-MC di parung panjang lo latihan ya kalo lagi persi jam main lo naik kereta arah parung panjang enggak tapi bisa tuh jadi bahan relate kayak disini mana nih apa dukung-dukung tim yang mau datang kesini naik apa itu iya oh iya bang bener bang jadi kayak semakin relate kita pernah nge-MC di Surabaya juga oh coba waktu itu audiens Surabaya sama audiens Jakarta tuh beda banget gimana tuh? waktu itu kayak gitu tuh nge-MC di CFD CFD Surabaya dan audiens yang kita dapetin disitu lebih luas lagi umurnya kan umurnya beragam macem-macem gitu bahkan kucing juga ada masa sih ular ada iya masa di bumi ada kucing? lah belum pernah liat kucing serius belum pernah tuh liat kucing serius belum pernah tuh liat kucing gitu cingareng Salma ini tuh kayak ini ya bapak-bapak CFD Taman Kungkul ya hahaha hahaha iya bener bener di Surabaya naik kayak gini contohnya iya abis di Surabaya ini gua dibutas satu taman gua relate gitu bisa bawa anak-anaknya tuh kanan kiri tangannya kanan kiri kanan kiri kanannya istrinya ketinggalan lagi bersama ya atau gak anak kecil masih balitan nyetir sepeda family bapak yang belokin gini kiri kanan kanan woy kanan anaknya gitu iya bapak gitu yang olahraga tangannya tuh gini-gini ya yang di taman ya di taman biasanya atasannya kaos bawahannya jeans lagi CFD sukanya CFD yang olahraga kan tadi lu gini kan ya iya beresin pelak-pelak ngobil beresin pelak sepeda pagi-pagi gini kan kotor dipakai buat sepeda gitu kan ngedram iya kan suka amang ini tadi apa tuh benerin radio tapi pengisi ganti volume minggu-minggu beresin radio mungkin lagi nunggu ya kan 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 polisi polisi kan radio polisi gitu saya bisa dilanjut Salma ya oke berarti gimana tuh kayak lu tuh kayak challenge gak sih mempelajari audiens yang akan lu misalnya MC-in di daerah tersebut gitu challenge banget sih menurut gue mah jadi kayak kita tau jadi kita gak disitu-situ aja gak cuma ngomong sama orang ini orang ini orang ini doang gitu jadi kita juga lebih dituntut buat jadi lebih dinamis bahkan kita juga bisa dituntut buat lebih kayak flashback misalkan kalau kita ngomong sama boomer atau mungkin milenial yang umurnya jadi lebih di atas kita gitu kan pasti kan jokesnya beda kita suka itu tuh dulu tuh jokesnya apa ya kayak justru jokes-jokes jadul bapak-bapak malah ketawa ibu malah ketawa gitu kalau anak-anak malah malah kurang segala macem ngomongnya kurang gitu-gitu jadi kita dituntut untuk flashback malah juga dituntut untuk lebih dinamis juga sih secara materi yang kita bawain kayak gitu-gitu keren banget emang keren banget ya tapi mas Beryl tuh ada kesulitan ya sih lapak gue oh iya jatanya dia tapi mas Coki tuh ada kesulitan tapi mas Coki tuh ada kesulitan tapi barusan gue dipakai lagi tapi kalau Salma sendiri kalau enak emang dipakai lagi maksudnya jokesnya kalau enak buat masuk ya dipakai lagi gitu masuk ke otaknya mereka gitu iya kira-kira sudahan mas sudahan mas sudahan mas saya enak kagian apa sih ini iya tapi RO nya berapa repnya enggak ya aduh gue sama Coki beda beda oke gue bisa dapet 80% nya kalau Coki 20% kan kebetulan namanya Coki Bear iya Coki kan paling banyak yang paling dikit aku yang paling dikit yang dapet duitnya sengaja kan dia udah invest di nama gitu bukan di materinya di dana iya 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 tapi investasi terbaik adalah amal soleh sih bener 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 banget ya tapi dari harus selalu bersedekah gitu betul iya ya kayak ini akan keluar sontek bentang ilah 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 lo gitu tapi kalau ngomongin agama ya iya 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 tapi pernah enggak lu gingim sih terus lu udah mempelajari resep gitu terus Joks lu gagal nah itu yang kayak tadi gue bilang apa sih Joks gagal tuh ibaratnya justru kekurangan itu kan jadi kekurangan ya malah justru harusnya bisa dijadiin Joks lagi waduh kurang lagi Cok ketawa biasanya oh sengaja lo gituin sengaja lo gituin kalau misalkan misalkan kita bingung ngomong apa terus DTR tek gak ngomong eh ngomong jangan diem aja biasa tuh kayak gitu oh biasanya tiba-tiba bongong karena gue iluminati enggak gue iluminati waktu itu pikiran gue sempet dihapus jangan jangan bercanda kan suka ada tuh kayak gitu Jokter yang kekurang-kurang gitu malah dibahas aja jadi konten jadi gimmick malah sebenernya malah bisa aja kayak kita telat nih misalkan salah satu dari kita telat gitu ya ke panggung abis itu kayak oh telat kenapa jadi topik abis itu bisa aja lo bawa audiens kayak coba lo pernah ngalamin telat gak? kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan di pensi kan ada gay star aja yang telat gitu misalkan kan telat naik panggung banyak-banyak banyak banget dan kita ditutut untuk ya udah ulur waktu ulur waktu segala macem kan itu kita bisa 2 jam band apa waktu itu namanya jangan disebut dong kayak sampe bawa audiens ke atas ayo coba dong lu pernah telat gak? jadi ngobrol kayak gue kayak lo ajak penonton ke atas panggung panggung tinggal iya dia mau cuin deh nanti ya tinggal cari ayo cari ayo cari ayo gitu jadi kayak jadi konten apalagi kalo audiens yang kita bawa itu dia bawa banyak masa kan masa lu kayak temen lu iya bang lu suka kayak gini jadi seru mau banyak masa 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 bukan lu sama kayak gue pengen ngomong banyak hal sama lu sebenernya sih hal 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 gitu sah oke banyak sih kesulitannya juga banyak ya tapi jujur yang artikulasi gitu-gitu gak terlalu kepake sebenernya karena kita lebih di sekarang lebih mikirin kalo dulu mungkin kayak oh di siaran mungkin iya karena siaran berada sering beberapa maksudnya dapet ada aja kayak feedback kayak iya lu gini-gini kencengin lagi suaranya terus nadanya lebih tegas lagi kita tuh lagi susah nahan batuk dah sebenernya nahan batuk? jangan dong sama gak boleh sama gak boleh maaf gitu kayak Dustin kayak nahan batuk mulu ya begitu sah oke tapi tapi bisa ditayangin disini aja gak? oke kayak lagi mau presentasi ke bos gitu ya lagi picingan gitu tapi berarti memang Cokibar sudah terlatih untuk nahan batuk ya mungkin ya nahan batuk waktu itu enggak kalo batuk ya kayak batuk aja gak sih tapi jangan di depan Mike gitu kalau sekarang mungkin kayak karena lagi pandemi kan kayak lu harus sehat ya ya harus sehat-hati ya gak tau ngomong ngepelan tapi bener ya kalo ngomongin pandemi jadi kayak kita rindung MC gitu kalo ngomongin pandemi ngelanjat ya salah sedih ya sedih banget ya semua terhalang gitu bener semua orang kena kan semuanya nih oke berarti gua udah bisa bilang tuh kayak lu nih udah announcer ya announcer banget amin belum sih itu belum belum sih belum sih gimana orang yang menilai aja gitu oke iya apa let people judge me gitu ya iya only God can judge me gitu nah don't judge the book by the cover make it cover gitu don't judge the book by the cover me, myself, and I i gua mana-mana selalu bertiga me, myself, and I me, myself, and I baru si baru gitu biasanya dong anyway tuh kalo dulu ya kita tuh kalo bisa tau announcer pasti kayaknya suaranya bagus lu ngerasa suara lu bagus Allah mau gue nyanyi gak? mau gue nyanyi gak? iya gue ya waktu itu kita siaran sahur di kantor lama kita terus gue gak denger suara gue aduh males banget kantor lama itu bangunan lama ya bangunan lama pindah-pindah pindah, pindah pindah, pindah, pindah bukan, bukan, bukan kantor lama kita kantornya sama cuma bangunannya lama sama iya kayak gue denger suara gue sendiri kalo gue gitu ya denger suara gue sendiri terus kayak aduh males banget lagi suara gue cemprenk banget lagi itu yang anggap lu emang semua orang anggap gitu oh gitu gue aja kadang kalo nge-VN kayak misalnya pernah ada konten di kantor kita kayak nge-VN gitu terus kayak aduh suara gue males gue dengerin lagi terus kayak aduh males banget lagi suara gue aneh banget kayak gitu sih kalo lo gimana? lo males gak dengerin suara lo? suara dia mah bagus announcer banget suara parah gue akuin suara gue tuh lebih pelan suara gue tuh lebih pelan suara gue tuh lebih pelan kocoknya suara ya dia lebih pelan eh lebih kenceng dia tuh lebih dia anaknya dominan makanya jadi pacarin oke kalo gue tuh lebih kayak pelan gitu cuma gue melatih biar kayak artikulasinya tegas aja A, I, U, E, O nya tegas Berarti gue cadel huruf vokal ya Jangan dong, jangan dong Berarti lo ngerasa suara lo oke lah ya Gue gak bilang, masu gue kayak ya udah aja Suara dia oke banget ya Gue taunya dari orang lain aja sih Coba gimana kalo suara gue Tapi gak lo ngomong kaya gitu sih Tapi suka sih emang gue suara Coki bagus gitu Masa sih enggak cuy Bagusan lo Tapi cuma bagusan lo men Bagusan lo Tapi bagasan lo banget Lo 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 Oke Berarti ini semua udah ini ya Ini salah satu cara kalian coming out ya Enggak? Ya coming out Coming out gimana? Ya coming out Coming in mouth berarti coming out itu Lu gak bisa bilang gini kan? Minum susu Coming outnya gimana nih? Iya Kayak Ya ada komi istrinya ya kelihatannya Enggak sih sebenernya males aja gue sama dia sebenernya Gue suka Suka sleep call ya? Enggak dong Enggak gue sama dia VCS sih VCS Video call santai Video call santai Santai sih Kalo gak santai kan gak bisa video call kan? Bener Harus santai memang ya Bener 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 Tapi ada gak sih experience yang lo gak bisa lupain gitu Selama kayak lo ngemsi Selama lo jadi announcer Tiba-tiba misalnya lo dikata-katain Atau apa gitu Dikatain pernah sih Waktu di salah satu kampus Enggak dikatalin Dikatalin Dikatain sama alumni nya Jadi waktu itu salah satu kampus ya di Jakarta Dia acara angkatan Terus? Dia masih senioritas gitu lah ya Terus ada alumni nya dari jauh Dari jauh teriak apa ya? W***** Tau kaget Atau kayaknya lagi tipsy kali Kalo kita sih ya udah aja kita tanggepin Kalo gue sama dia tuh kalo misalnya ada yang Drakin apa-apa kita tanggepin Karena biasanya kita cengin balik Oh Justru kalo misalnya ada yang kayak gitu Dibalikin gitu Ah lo aja begini bang gitu Dia malah jadi diketawain penonton lainnya Gitu biasanya Waktu itu dia yang terdak Oh lo gak merasa gitu ya Gue lagi main drum waktu itu Oh kan lagi ngemsi Iya Drama da bahana enggak Wah bukan Terus waktu itu mungkin Waktu gue lagi berdua sama dia kali ya Gue lagi ngemsi di Surabaya Oke Jadi lagi di hotel Kondisinya Dia gue kerjain Di tembok Disininya dikasih gelas nih Terus tempel terus gue tinggal Tinggal gue diemin Pecah tuh gelas dua-duanya Cetat Masih gantinya berdua Gitu doang sih Gak seru ya Pengalaman yang paling gak bisa gue lupa itu sebenernya dari Progressnya sih Maksudnya kita pernah ada ngemsi di salah satu PNC Yang itu bener-bener skalanya lumayan besar Yes Itu orangnya pernah tau lah mungkin pensi itu Nah terus Dari situ Dan kita ternyata dapet panggung utama disitu Bener-bener utama Wow Hanya bermodalkan kita ketemu LO nya Kita Kita Maksudnya Maksudnya persuasif segala macem Kita jual blablabla Akhirnya tembus Oke Dari situ powernya Dari situ keliatan tuh Maksudnya impactnya kita diundang-undang pensi lain segala macem Karena kebetulan juga disitu ya Lumayan ada artis internasionalnya juga waktu itu Ya bener Jadi kayak oh bagus nih gini-gini segala macem gitu Lo daerah Unosobo Kaga kaga dong Ngawi Ngawi Jakarta dong Jakarta Jakarta Oke Bener-bener aja dong Iya bener Gue bisa simpulin gak sih maksudnya Beside dari skill dan passion lo ya Attitude gak sih Attitude Dan kayak how How nya lo tuh Membina 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 Ya bener sih Membina hubungan baik gitu Dengan siapa pun itu gitu Ya kayak tadi lo bilang Lo gak akan pernah tau kebaikan itu dapet dari mana gak sih Iya Toto nya kan tiba-tiba kita bisa ketemu lagi Oh ya ampun Cepatnya 2018 2018 Coba waktu itu kita cuekin waktu itu ya Iya Gak disini gitu Bener-bener Bener-bener Itu itu bener-bener Terus kayak waktu itu waktu Ini uniknya Waktu itu gue kan main Lu main yoyo gak sih? Yoyo Lu itu gak sih? Iya yang gitu-gitu Iya Gue main sampe sekarang kan Iya Dan waktu gue jual acara Kocoki BRK anak-anak itu Itu anak-anaknya SMA salah Oke Waktu gue kuliah Gue disuruh main yoyo anjir depan situ Main yoyo Dan dia kebetulan bawa Nah lu bawa juga Iya bang gue main segala macem Dia tau Itu di Bukan Di Kebayoran Kebayoran Bener-bener Yaudah gue ada videonya Yaudah akhirnya dari tadinya Cuma janjian sejam Jadi sampe 3 jam Terus kayak Oke bang ntar gue kabarin deh Oh iya thank you banget Thank you banget Akhirnya alhamdulillah gue dari situ Kayak yaudah L.O. juga kayak sering kita tarikin Masuk-masuk aja masuk Ngobrol gitu-gitu Ya kadang L.O.L.O. kan ada kayak Oh gue nunggu di luar aja Jadi kita kayak Yaudah ayo Dan semua misalnya L.O.L.O. kita Kalau inget gitu ya misalnya Step di highlight kita tuh ada kayak Di acara apa tuh Pasti kita wawancarin L.O. kita sih Oh oke Di highlight Coki Bear tuh kan ada Acara-acara kita misalnya Yang Kerekam di handphone gitu lah Itu kita di step highlight kita Di akhirnya tuh ada kayak Semua L.O. gitu Coba dari sekarang lo yang paling lo incer Eh Lo tau lah Yang namanya Angga Oh iya ampun Itu ada yang namanya Angga Gak kan kalau kita Waktu itu Oke thanks for speak up Enggak dong Dikira gue beneran lagi Beneran Beneran Oh tiba-tiba nanti di komen podcast ada yang Pantesan gue ngeliat di aplikasi Amit-amit Amit-amit Liat di aplikasi Gitu Amit-amit Amit-amit kamu Oke dan itu maksudnya kan Ya kayak salah satu cara lo mau apresiasi orang-orang yang mendukung journey lo gak sih Iya bener-bener Karena suatu saat tuh Dia bisa aja kerja yang sebenernya kita butuhin Apakah mungkin dia jadi orang PH misalkan agensi kita tuh ya lebih ke disitunya sih sebenernya Ada beberapa LO yang waktu SMA terus dia udah sampe kuliah itu repeat order kayak kita terus Wow keren Alhamdulillah Alhamdulillah Dari situ ya Kalau itu kita kasih harganya Thank you banget Nabila Gak usah gak usah Oke Sekali bikin quotation jadinya tuh Gak ada Invoice 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 Aduh Bener-bener Ini masih tetep di BRC ID nya udah hantasi nya Oke Oke From now we are talking English My friend talking My friend Salma No I don't wanna talk English Ini IBT ya IELTS ya Oh bukan Sony Sugima College ya Btw ngomong-ngomong Inggris kita pernah ngemsi full English loh Oh ini gak pernah dilupain Ini gak pernah dilupain Ini kalo nanya gak pernah dilupain Ini Coba kasih tocong Eh dilempar Oke Oke Belum inisiasi Engga jadi pernah di kampus Masih di kampus kita Jadi salah satu fakultas ngundang kita ngomong kayak Kak ini acara internasional Kan kita nanya ya Setelah kita diundang tuh kita nanya kayak Tau Coki Bear dari mana Terus kayak Kenapa sih mau ngundang kita Terus kayak ya oke oke segala macam Oh berarti dia tau Kalo kita ngemsi tuh kayak gimana Oh ya aman 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 Bisa Inggrisnya boleh dikit Terus bahasa Indonesia gitu Oke Udah berjalan seminggu kemudian Kita ke hotel itu Salah satu hotel besar di Jakarta Gitu Dan dateng Project officialnya bilang ya Kayak Tolong Gamesnya Full Inggris Oke Dan kita langsung Wah cocok nih sama Cocok Cocok nih sama karakteristik kita Dan itu kesalahan dimana Kita waktu itu gak Apa ya Gak ada Di SOP SOW Bukan Apa surat Perjanjiannya Gak ada MOU Sampe lupa udah jarang di hire Udah dong Pandemi nih Udah gak ada ini gak Gak ngomong itu Gak spesifik Ngomong bahasa Inggris Atau itu gak ada disitu Oke Jadi kayak Seminggu ngomong bahasa Indonesia Kak Tapi sebenernya dia aman-aman aja ya LO kita tuh aman-aman aja Cuma Dari merekanya sih sebenernya Miss Audiensnya dari Malaysia Malaysia Russia India Bener-bener Sal Bener-bener Asli Terus dari India Itu tuh Seluruh Asia mungkin ya Lombanya Oh ASEAN gitu gak sih Iya iya Lombanya juga sih kita banget Lomba kimia Iya Si kita banget kan Oke Wih liatlah sama si Wih liatlah sama fokus kita Nyambang banget Gua paham banget rumus Apa Tau gue nih rumus kimia Itu gak terlupakan banget Jadi pelajaran sih Pelajaran untuk kita belajar bersama kita Itu maksud gua Oke Sejujurnya event Kondak dengan English Dan itu menunjukkan aku Fully English Oke Ya i know Tapi Tapi semuanya Gila Sesuatu kayaknya Lagu itu Ya sesuatu kayaknya Oke Tapi Coki Bar Maksudnya kayak Kaya 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 Ya Kayak Aku ngapas banyak alkohol Gw Kaya Kaya Si ada Jasa Gitu To boost your Confidence No, no, no It's I'm pure Sober You're pure Yeah You're pure In front of Sober Shelter Badung Yes Shelter Bas Way He he And Before you dari Inggris ya dari Inggris ya balesnya agak susah aja gue ngerti balesnya agak susah aja sorry Cok gue ngeremehin kemampuan Inggris itu sorry sorry udah dua lagi remeh oke Salma boleh dilanjut pertanyaan oke 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 tapi pada akhirnya lo akhirnya sukses oh belum bisa dikatakan seperti itu sih iya bener karena mungkin gini kali ya ada tingkat sukses orang-orang kan beda-beda ya mungkin ada yang dia udah punya toko dia merasa sukses ada yang mungkin dia udah sampai titik mana dia merasa sukses tapi kalau menurut gue kayaknya belum sih kayaknya kita masih juga belum ada apa-apanya sama yang lain sih iya gue itu mau anggap biar gue sukses iya kan bener kan orang-orang juga gitu kan iya gue mau anggap biar gue sukses di saat gue beli kintan dagingnya premium ya oke tapi gue masih daging yang paling bawah tuh 200 ribu maunya yang premium lu bikinan gue beli indomie terus pake double telur gitu telurnya dua gitu ya itu udah merasa sukses ya ketika lo upgrading dari Kimpul ke Kintan kali ya kayaknya konsep hidupnya adalah tetep besi aja lah tetep-tep berdiri sendiri tetep besi tetep tegar berdiri sendiri tetep besi tapi lo pernah gak? maksudnya jenuh dan capek gitu kayak ya maksudnya dengan kehidupan ini gitu kayak dengan per MC-an lo capek gak sih? pernah? gak ada kalo gue gak ada capeknya keren iyalah semangat terus buat makan bro semua sekarang tuh kita ambil banget maksudnya kayak lo mau seminar mau segala macem gitu harus diambil kita emang lebih butuh emang cari buat makan ya makan jadi kayak ya sebenernya sama kasih orang tua sama kasih gue potong lagi iya 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 sirus dulu sirus dulu agak kan kita udah swap udah swap aduh bener ya kalo gue tuh sistemnya gini-gini di dunia lo juga sih mungkin soal kayak kita tuh kan kerjaan kita tuh kan lebih ke horizontal ya maksudnya kalo misalkan di corporate kan ibaratnya vertikal ke atas dari staff, manager, mungkin jadi direktur kayak gitu kan kalo kita kan biar kita bisa tetep makan kan nih kita tuh harus ngelem terus kita harus renang terus kita harus ngejual diri kita terus kemana pun arahnya as long as itu bisa jadi menghasilkan uang buat kita ya ya kita harus kayak gitu terus kita bukan model yang ke atas kan kita kan horizontal kan harus renang terus gitu intinya kalo PNS kan misalnya ke atas kalo PNS kan gini panas kalo DGN kan dingin gitu intinya dan kadang struggle nya disitu kadang kita nemu di titik kita tuh capek kayak aduh kenapa ya udah renang terus tapi belum dapet duit abis itu disaat gue mikir kayak gitu gue selalu bilang bahwa enggak kok ini pasti proses ini semua pasti bakal ke job di nantinya menurut gue lu cuma renang di ibarat lu cuma renang di atas doang lu harus ngelem juga bro yoters maafin ya temen gue ini yoters 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 kan namanya? yoters bener yoters yoters gitu serang ini gitu jadi kayak lu nya juga tidak hanya disitu-situ aja gitu kayak tadi kan mungkin dengan lu cerita sebelum mengemsi dimana lu riset gitu-gitu lu memahami audiensnya juga dan itu kan salah satu cara lu untuk menikahkan capability lu dulu kayak tadi dari PNS sih tiba-tiba ngemsi acara lu be kimia gitu kan gitu itu jadi bukti bahwa yaudah semua acara menurut kita sikat kita nyesuaikan sebenernya tapi mungkin ada titik bakal dimana kayak ya kalo emang keadaannya udah menjawab gitu acara menyesuaikan kita wuuuuh kagak-kagak ya gitu nah kan gue bilang di titik ini semua di take aja kita ambil aja semua gitu sebenernya ga diambil juga setelah ngeliat juga kayak ini cocok buat kita ga sih selama fokusnya kalo misalkan kayak yaudah kan branding kan ditentuin juga kan ya public speaking kan juga ngomongin brandingnya orang yang ngasih yang jadi speaker segitu segala macem kayak oh ini brandingannya kalau Coki Bear mungkin brandnya lebih ke tongkrongan kayak segala macem gitu yaudah kita juga sesuaiin kadang-kadang juga sesuaiin acaranya oh ini yang masuk tapi kalo acaranya beda konsep kita wanti-wanti ke timnya kita konsepnya begini loh gitu-gitu oh yaudah gapapa kak segala macem nanti juga kontennya dibawainnya sesuai cara kakak juga gapapa oh oke kalo kayak gitu gitu paling oke menurut gue sih kayak gitu ga usah ga usah nangis ga usah nangis ga usah nangis gitu gitu jangan nangis iya ga apa-apa ada celurit ga? ada kelewang tau lagi gede batin mutuk gini gosir sih waktu itu gosir oke berarti lu menyesuaikan dan lu bisa melabeli apa sih Coki Bear itu MC yang seperti apa sih sebenernya? udah dulu udah coba ga ada Coki Bear gitu aja gak ada sih ga gue labelin mungkin gua ga usah melabeli ya mungkin yang melabeli ya audiens yang udah pernah ketemu kita di beberapa acara oh oke atau ga mungkin baru pertama keliat coba dong lu dong melabeli kita karena lu pernah pernah nonton kita gitu kan pernah nonton kami gitu kan di atas panggung terus lu ajak kita ajak gitu coba ya gue labelin kita dong Coki Bear tuh MC yang kultur dan tongkrongan sih kayak misalnya ngehek nih orang gitu misalnya gitu kultur dan tongkrongan tuh kayak gimana sih? iya gue dites ya gue dites nih gak kan aja ya kan oke gak tau sih kalo misalnya menurut gua gitu mungkin ada audiens yang belum tau kita juga oh lu kan pernah menjadi audiens kita gitu oke iya kayak menurut gua tuh kayak karena gua terbiasa melihat lu di acara-acara musik gitu loh gitu melihat di acara-acara musik dan kayak jadi tuh menurut gua ya brandingnya lu ya acara musik dan tongkrongan musik kan identik dengan tongkrongan deh kultur dan permusikan Jakarta gitu gak sih? tapi gua menurut gua kayak gitu iya sih bener kalo menurut gua sih patok-tolak ukuran yang selama ini gua dapet dari orang juga kayak nih contohnya kita di Praff Wars gitu kita di radio juga sempet kayak eh beli seragam SMA dong lu bikin konten tentang SMA berarti kan udah kejawab dong audiens kita adalah anak SMA biasanya anak SMA atau gak anak tongkrongan kayak gitu gitu terus diundang ke acara musik berarti audiens kita orang pecinta musik juga gitu kayak yaudah dari situ aja udah jadi tolak ukur gitu oke Coki pernah diundang jadi gak jadi deh gue gak tau ujungnya apa nih tapi tapi audiens lu nambah satu kategori apa nih? anak yatim gue wow yatim 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 bentar lagi MC kan ada besok kokit deh bapak saya baru habis covid loh kalo ada gua habis covid? Alhamdulillah sembuh sudah adik yatim yang bisa ngomong tadi komen waduh waduh Dan lu sendiri akhirnya merasa gitu gak sih Kayak dengan tadi branding lu udah erat banget Ke tongkrongan musik anak SMA Kita kunci nih, keywordnya tiga ya Tongkrongan musik anak SMA gitu Itu menjadi acuan gak sih Kalau misalnya kayak tadi lu juga menerima job yang di luar itu Itu lu terima juga Apa lu kayak tadi wanti-wanti Atau lu kayak udah ngerasa lu riset dulu kayak Yaudah nih kalau misalnya emang gue gak bisa, gue gak bisa gitu Ke Coki Bear atau personal? Boleh Coki Bear, boleh personal Karena pasti kan lu berdua ada idealis masing-masing gak sih? Kalau lu netin gue, jawab-jawab aja Yaudah lu jawab aja Kalau di Coki Bear, kita pasti ngomong kayak Ini acara ini nih gitu segala macem Dan kita ada manager juga satu Ada Dimas gitu kan Tapi udah lagi sibuk, dia di agency dia Kepalanya kotak banyak nih Aduh dulu Kalau lu emang ngeliat orang, kepala yang kotak itu Dimas pasti nama Oke, pasti kita ngomong nih gimana nih Segala macem Oh durasinya berapa? Gaya, secara siapa aja gitu Nah, pun kalau misalkan ini acaranya lebih ke webinar atau seminar Oh kita minta materinya Tapi sejauh ini sih belum ada yang kayak kita Maksudnya yang jauh dari ranah kita sih mungkin belum Mungkin pernikahan sih waktu itu pernah Pernikahan? Ya seriusan? Pernikahan Loh Oke Oh kita ini, Suzeventeen Suzeventeen itu masih masuk sih Suzeventeen itu gue sama Beryl Oke Karena ada di beberapa, kan kita ngisi pensi SMA kan Jadi muridnya ngajak kita untuk kayak... Seru sih, seru sih Seru Kayak semua acara seru sih yang kita udah jalanin Ya kalau intinya sih kalau misalkan... Kalau misalkan gue sih lebih ke konsep-konsepnya Coki Bear Mungkin... Gue sama Coki udah sempet komit bahwa Ya lo kalau misalkan mau branding diri lo sendiri gak apa-apa Branding diri gue sendiri juga gak apa-apa di luar sana Cuma Coki Bear tetap dipegang Once lo mau brandingin diri lo kemana Misalkan lo pengen tiba-tiba jadi pemain sinetron gitu misalkan Atau lo pengen tiba-tiba jadi VO Talent Gue juga beberapa kali VO Talent sendiri segala macem Oh ya udah gak apa-apa Tapi once lo balik ke Coki Bear Pas lo jalanin Coki Bear juga Ya konsep lo tetep Coki Bear Jadi gak ada yang berubah Misalnya diantara gue sama dia ada yang dapet job Eh kayaknya gue diajaknya sendiri nih Terus kita ada yang langsung kayak... Jangan lah Nah itu enggak Itu kan berdua Itu kan malah gak ke rejeki aja Karena kan kayaknya rejeki orang kan beda-beda aja gitu Bisa aja rejeki gue dan dia jadi satu Nah di Coki Bear mungkin gitu sih Berarti pernah ada kejadian Ya mudah-mudahan berdua terus gitu ya Berarti pernah ada kejadian kayaknya dari klien Maunya Coki aja nih Maunya Bear aja pernah 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 gue keluar kota-keluar kota sendiri terus Belakangnya Itu dari Prambung Padahal gue minta ngajak dia Kenapa nih? Gak bisa Bear, berarti itu ke gedean Oh Walaupun gedean gue ya Walaupun itu pas CFD lagi campaign gitu Hari besok saya dateng acara keluarga Oh Jadi gagal Lalu waktu gue acara keluarga gitu Gari-gari itu tuh Family is everything man Family is everything Kayak yang on top ini you terus adalah keluarga gue Woi Jadi kalo ada acara-acara lagi boleh? Gak Gitu bro Oke dan lo udah ngerasa berarti kemampuan lo Eh kemampuan public speaking itu penting ya? Penting Karena menurut gue itu harus dipunyain sama semua orang ya Karena sekarang itu kayak Lo dari public speaking aja lo tiba-tiba bisa jadi selegram Oke Tiba-tiba bisa jadi tiktoker yang ngomong bikin konten Ya gak sih? Kalo menurut gue sih untuk saat ini butuh ya semua orang Yes Kalo menurut gue sih kayak gitu Gue dapet kalimat ini dari Mario Mario tuh penyiar Pramburs Dibilang kalo kemampuan komunikasi tuh kadang Lo gak harus dapet dari kuliah Lo gak harus dapet dari akademik Lo bisa asah kemampuan komunikasi lo tuh Dengan cara lo sendiri Lo bisa otodidak Selama lo bisa milih audience lo Kayak lo nongkrong aja kan komunikasi kan sebenernya kan? Kayak gitu-gitu Jadi ya semua orang bisa lah pelajarin komunikasi menurut gue Gampang ya Tapi jangan deh Tapi jangan ntar saingan kita makin banyak Aduh! Gak mau banyak MC di dunia ini ya? Gitu-gitu gitu Tapi komunikasi gitu Bisa di otodidak gitu Oke Dan ya emang gue juga ngerasa sih Maksudnya kemampuan public speaking juga emang Penting banget ya untuk sekarang gitu Itu menjadi hal dasar gitu Mungkin sesimpel kayak Kalo temen-temen mahasiswa panik Sempro sidang Iya Itu kan komunikasi sama dosen ya kan? Iya komunikasi sama dosen Gue ngerasain banget gitu Oh iya Bener Gue baru sempro belum lanjut skripsi lagi Bahkan kayaknya ke dosen juga Kayaknya ketemen lo Misalnya lo pengen basa-basi Minjem uang Itu butuh komunikasi yang baik Berarti gak harus ada adegan garuk-garuk lutut gitu Misalnya kayak lo ngobrol untuk memulai satu topik Lo pengen deketin cewek Itu public speaking menurut gue Kayak lo bisa kayak kasih pick up line Pick up line Bapak kamu Oh iya Baru Itu salah satu public speaking sih menurut gue Kayak mau ngobrol langsung ketemu Kecuali dia Ngedeketin ceweknya dicokiin temennya Oh Coba dong ngebantuin chat gue gitu Kayak siapa ya? Waduh Kayak ada yang ngomong gitu Kayak dia sendiri Lo yang ngomong sendiri Oke dan tentunya juga Dari tadi lo cerita journey lo Dan juga Bagaimana kemampuan public speaking lo Dan lo juga udah tadi share perspektif juga kan Mengenai Sebenernya gimana sih Untuk bisa Apa ya Memulai kemampuan public speaking gitu Mungkin Ada gak sih yang mau lo sampein Buat temen-temen Yoters gitu Yang Pengen baru mulai gitu Iya pengen mulai gitu Mungkin dari coki dulu kali ya Oh anjir Iya Gitu Enggak kalo pengen mulai Menurut gue Dari nongkrong dulu kali ya Mungkin lo ada yang cowok atau cewek Nongkrong kan gak Gak cuma lo ketemu langsung Lo ngopi bareng-bareng Bahkan virtual bisa dibilang nongkrongin juga gitu kan Misalnya lo ngobrol Misalnya lo ngobrolin topik Terus lo berbagi cerita Itu kayaknya udah public speaking Kayak yang tadi kita udah bilang gitu Kayak lo cerita Eh gue hari ini Abis Kenasial banget nih Kayak gini Lo pernah gak sih Misalnya Kenasial juga Itu kan saling bagi topik gitu juga kan Yang udah lo alamin misalnya Atau gak Temen lo Yang udah temen lo alamin Menurut gue sih dari hal-hal terdekat dulu sih Dari nongkrong sama temen gitu Ngobrol-ngobrol Itu kan ngelatih komunikasi Komunikasi banget gak sih Betul Kayak misalnya kalo lo lagi ngobrol sama temen lo Lo ngomong yang gak jelas Misalnya kayak Hah ngomong apaan lo Jadi malah dicenggin Terus akhirnya lo ngebenerin kayak Oh iya harusnya AIW Oh gue bener gitu Gitu sih kalo menurut dari gue Oke Mulai aja dari terdekat Kalo lo biar lo Kalo gue lebih ke Gue ngelanjutin Coki sih Menurut gue bener dari nongkrong segala macem Karena lo bisa dapet lebih banyak pengalaman Lo bisa dapet lebih banyak info yang dinamis gitu kan Tapi menurut gue public speaking tuh It's not always about you Semakin lo banyak nongkrong Semakin lo bisa Mendengar Semakin lo bisa mendengar Semakin bisa lo ngatur mood Misalkan gini ya Gak selalu orang yang lo ceritain Mau udah ngatur cerita lo kan Oke Mungkin disaat lo cerita Dia moodnya lagi gak bagus Dan lo mungkin bisa dapet menerima kekecewaan lebih banyak Ah cerita gue gak didengerin Itu tuh berpengaruh disaat lo mungkin on stage bener ya Kalo misalkan kita nge-MC Semakin banyak lo menghargai pendengar lo Semakin banyak lo bisa tau audiens lo Apa audiensnya tuh lagi gimana Makanya kita survei Kita harus tau audiensnya gimana Di saat mood audiensnya lagi gak Kayaknya lagi gak mau dibencandain Oke kita nyampein materi aja Kita kurangin jokesnya Mungkin disaat mereka ngerasa Diem akhirnya mereka jalan Mereka gak fokus ke kita Kita panggil mereka kita ajak ngobrol interaksi main disitu Oke Menurut gue lebih kayak Ya bener gak cuma soal lo Tapi soal siapapun yang dengerin Apa yang lo omongin menurut gue Oke Ada yang mau didenger, ada yang mau dikasih solusi Solusi gitu kan Iya gitu Tapi ya dari terdekat dulu sih Kecuali lo pengen jadi public speaking yang next level gitu kan Lo kayaknya harus sekolah lagi ya kan Oke Karena sekarang kalo lo belajar apa-apa udah ada di internet sih Gue aja belajar ng-edit dulu waktu kuliah di internet Belajar apa-apa di internet semua Oke Jadi untuk generasi saat ini Nah Sebaiknya Investasi Aku bilang tadi keluarin aja sekarang dah Yang mana nih Tapi bener-bener ngomongin public speaking itu lebih kayak Mungkin public speakers Sehari-hari banget ya Speakers juga perlu Perlu ngeliat info-info yang lagi dinamis Dan dia harus Maka tadi gue bilang ke Salma bahwa Kita kan sangat horizontal ya Kita masih renang terus Dan menurut gue Lo sebagai public speaker juga harus tahu celah nih Misalkan Lo juga survei misalkan Aplikasi yang lebih bagus apa sih buat gue bikin konten Kan misalkan public speaking gak cuma buat Gimana cara lo ngomong Tapi gimana caranya itu menghasilkan buat diri lo sendiri menurut gue Kayak yaudah lo update-nya soal hal-hal apa yang kira-kira lagi Lagi in Abis itu aplikasi-aplikasi apa Yang kan banyak sekarang Instagram, Twitter, Twitter Spaces, Clubhouse Kayak gitu-gitu itu jadi lumayan Itu Clubhouse itu di saat Kan ada aja Sal Orang yang kayak Aduh gue introvert banget Gue dapet energi dari kesendirian gue gitu kan Tapi lo gak mau keluar Tapi lo pengen ngomong Itu bisa lewat dari Clubhouse Kayak gitu-gitu kan Itu ngelatih juga sih di rumah Terus dan akhirnya dia berani keluar gitu ketemu Latihan Ketemu temen-temen virtualnya Iya Ngobrol sama orang secara langsung Bener-bener Bener-bener Banyak sih Harus dicoba sih Berarti Mulai aja dulu Wih Ketek lainnya Berarti gue bisa bilang kayak Salah satunya adalah ya Oke dengan kamu public speaking lo Yang lainnya juga tidak menutup diri dengan apa yang terjadi di sekitar lo juga gitu Dan memposisikan diri lo nih sebagai kayak audiensnya juga gitu Gimana ya kalo misalnya audiens gue mendengar ketika gue ngomong ini Menyampaikan seperti ini gitu Iya bener-bener Jadi malah jadi kurang lo harus dengerin orang yang Dengerin feedback dari orang sih bener-bener Oke dan Ya tidak menutup diri dengan kritik dan saran Karena pasti kan Kita tuh hidup selalu ada pros and cons nya gak sih Bener-bener Padahal kan kalo kritik kan tinggal di ini lagi Dicatok lagi kan Aduh Aduh Bener tuh pros and cons Apa tuh Pro dan kontra Iya Punchline ya Punchline Oke Dan Ini udah masuk di pertanyaan terakhir Oke Waduh seri banget nih Dan abis ini kita mau Padahal lu masa 5 menit loh Wih Masa sih Masa sih Oke dan abis ini gue akan bertanya Ada pertanyaan cepat yang harus lo jawab Oke ini berdua apa sendiri-sendiri Sendiri-sendiri kebetulan pertanyaannya Oke Oh gitu Oke Kita langsung ke pertanyaan cepat aja kali ya Oke Satu Seorang Coki Prakoso akan nervous ketika Eh oh gue kira ada A sama B nya Enggak enggak Langsung lo Gue Ayo 5 Berduaan sih Berduaan Baik Oke Seorang Beryl Rasan Devi akan bete ketika menghadapi situasi Gak dijadikan ngobrol Gak dijadikan ngobrol Gak dijadikan ngobrol Gak dijadikan ngobrol Harus all eyes on me Agak bercanda Ya gitu tuh Me myself and I Ya bener Gimana sih diajakin ngobrol apa gimana sih Enggak Iya kalo gak diajakin ngobrol Oh bete Dicuekin bete Oh dicuekin Gak suka ya Gak suka gak Oke Nah seorang Coki Prakoso nih Akan ngerasa ilfeel banget Kalo menghadapi orang seperti apa Wah Mahal Cewek yang jalannya jikjak Wah 5 5 Yang lompatnya Kija 4 Ilfeel kayak Gak sesuai ekspetasi aja Oh gak sesuai ekspetasi Makannya gue gak pernah ber Karena gue gak pernah ber-ekspetasi makannya Oke Makannya gue gak pernah ber-ekspetasi Oke baik Dic Seorang Beryl Rasan Devi Seneng banget kalo bisa apa Bisa nyenengin orang Ihhh Di setiap ibadah gue gue bilang Semoga Beryl bisa jadi orang yang baik Buat dimata orang-orang Amin Gitu gue selalu gitu Masalah kan jarang sholat ya Gitu Lu emang gitu ya gak pernah Enggang gak sholat 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 Kok dipamerin gitu Sholat pamer Ria ya Ria Kayak sebelah saya Waduh Gimana tuh Steffi maksudnya Oke Pertanyaan kelima Seorang Coki Prakoso Ngerasa feeling alive tuh kalo lagi apa Jalan-jalan Jalan-jalan Oke Terakhir Cepet banget ya Cepet banget ya Langsung terjawab Jalan-jalan bos Duker satu Terakhir Seorang Beryl Eh bentar-betar Gue punya tagline Jangan sampai Waktu kerjamu mengganggu waktu liburanmu Wuuuuh My trip Enggak My sleep My sleep Oke terakhir Seorang Beryl ngerasa down ketika apa? Eh sama kayak yang tadi Beda Beda Down Tiga Dua Satu Ngerasa orang lain lebih hebat daripada Aduh gue kompetitif banget ya orangnya ya Parah banget gue Berarti lu ngerasa down Enggak Lebih kayak apa ya Ngerasa down tuh mungkin Oh engga Gue baru-baru ini ngerasa down lagi Mungkin gue bisa simpulin kayak ketika Lu tuh tidak bisa Belum mencapai milestone lu dengan orang yang lu adore gitu ya Atau gimana Lebih kayak ke Di saat gue Apa yang udah gue lakuin tuh malah sebenernya Ternyata justru orang ngep kebalikan ya Ngerti gak? Oh Gue berusaha kayak gini sama lu Tapi ternyata lu nya nganggep kebalikan ya gitu Oh Gue berusaha kayak Ngehargain lu Tapi orang bilang kayak lu gak pernah nganggep kebalikan gue Hah Padahal Dia lakuin selama ini apa Padahal dia yang nyakitin Mungkin caranya beda Padahal dia yang nyakitin ceweknya Tiba-tiba ceweknya Enggak Enggak lah tuh salm aja gitu Menculatif gitu Oh iya iya Menculatif ya orangnya Leo soalnya Leo Nyo Firgo engga Enggak Oke Beryl Coki thank you banget Mungkin terakhir kali ya Gak kerasa nih Kita ada top words Wih duh Iya top words Kata-kata mutiara gitu Kata-kata mutiara Apa Ngapa? Kenapa member gue lagi loh Member gue lagi tuh gue banting nih Gue gak terima jawaban be the good for you ya Gue gak terima jawaban kayak gitu Apa ya? Ya gue dulu deh Apa? Mana? Kamu nanya Zoom Tentang apa nih? Jadi gini Ini kamera bukan Buka Lampu Lampu Pixar atau Pixar Pixar? Pixar Jadi buat yoters Untuk lo semua yang gak lagi nonton Ini kalo menurut gue Semua yang lo lakuin Itu berhasil Karena doa lo Dan juga doa orang tua lo pastinya Jadi jangan ngerasa lo superior Karena semuanya tuh dari doa dan dari Tuhan Segera tetap kaki ibu ya Bener Bener Tuhan dan orang tua ya Betul Oke Nah kalo lo ini Beryl Ini based on sama apa yang udah kita jalanin selama ini Buat yoters Apapun yang lo lakuin Kegiatan apapun yang lo lakuin Dimana Lakuin Dimanapun lo sekarang sama siapapun lo sekarang Yang kalo lo aiming for something Jalanin aja Adepin prosesnya Karena apapun yang lo terima selama di proses itu Mungkin gak lo yang harapin Tapi percayalah Di saat lo ngelakuin sesuatu pake niat lo sendiri Bakal kejawab di air Saya Bera Sandhavi Selamat malam Oke Golden ways Di saat Kalian juga kurang menginspirasi Mungkin kalian bisa ngundang kita lagi setahun kedepan Oke Ini serius ya Karena besok jadwalnya ngundang satges covid Cocok banget Nanti ke home service disinfektan Cocok banget Cocok banget Oke Beryl Coki thank you banget Udah mampir-mampir ke Inspira AudioCast Udah ngobrol juga sama yoters Dan tentunya juga semoga bisa menginspirasi yoters yang denger ini Kalo kamu mau berkarir di dunia public speaking Jangan pernah takut untuk memulai Dan tentunya juga mulai dari lingkungan sekitar dulu ya Dari pertemanan dulu Dari hal yang kamu bisa Karena Journey setiap orang tuh pasti beda-beda Dan ada milestone-nya Dan kita gak bisa langsung di atas Gitu Oh yaudah deh Ini gue ngomong ke yoters dulu sekali nih Apa nih? Ini kalo gak layak tayang juga gak apa-apa kok Oke Jangan lupa yoters untuk tetap stay tune Di konten-kontennya yang on top Di youtube, twitter, facebook, tiktok, dan lain sebagainya Dan tetap keep update dengan Inspira AudioCast Tempat kamu dengerin perspektif Dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe Di youtube-nya yang on top Akhir kata ku Salma pamit See you on top Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax